Apa yang membuat diri kita bahagia? Sebenarnya sih yang saling tahu untuk bikin diri kita bahagia itu diri kita sendiri. Jadi kalau memang moms mau pengen jadi happy person, ya harus nanya ke diri sendiri, kira-kira what makes you happy gitu. Kalau misalnya ada yang suka dengerin musik, berarti giliran kayak udah mulai lupa happy, harus dengerin musik misalnya kayak gitu. Atau kalau misalnya aku yang supi misalnya aku datang ke bajar atau selaku rahmi itu bikin aku happy. Atau aku surrounded by friends or family, juru mereka ke rumah atau kalau kontroveran sama mereka itu bikin aku happy, itu berarti itu harus aku pegang jadi kunci happy. Kalau buat aku sekarang kunci happy aku adalah ngeliatin bayi aku, ngeliatin papanya yang lucu, bumas, itu udah buat happy yang sangat sederhana dan sekarang tuh lagi aku nikmatin banget kalau nanya sekarang tuh kenapa happy terus. Cuman intinya adalah being happy itu state of mind. Jadi itu adalah yang ada di manis kita. Buat sebagian orang punya baju baru tuh happy, buat sebagian orang bosen punya baju baru jadi gak ada happy-happynya sama sekali gitu. Jadi intinya sih sebenernya tanya ke diri sendiri apa yang bikin happy gitu. Alhamdulillah enggak banget aku since day one, semuanya sangat-sangat dimudahkan. Aku memang sih berencana untuk become a happy mom, tapi kadangnya hormone, kadang-kadang tantangan, kadang-kadang panik itu gak bisa kita hindari. Tapi Alhamdulillah karena mungkin persiapan aku matang, dan aku benar-benar mengikuti semuanya secara alami, sehingga proses kelahiran dan nursing baby ini dengan insting dan intuisi aku tuh berjalan, beriringan aja. Jadi aku merasa sangat dimudahkan. Karena anak aku justrunya pinter, jadi gak bikin stress. Terus akunya sendiri juga ngikutin saran untuk kayak dari awal juga menghindari intervensi medis. Jadi aku perlahirannya normal, jadi gak ada obat-obatan yang membuat aku gak berdaya untuk mengurus baby. Terus sehingga aku benar-benar happy since day one gitu sih. Aku gak bisa bilang bahwa ini serta-merta karena upaya aku, ini memang dari awal juga, dari kebesaran Tuhan. Tapi sebetulnya untuk semua ibu hamil itu, kalau kucing atau awal semua mamalia di dunia ini bisa melayarkan secara happy, kenapa manusia gak bisa kayak gitu. Jadi memang waktu itu aku benar-benar cari ilmu sebanyak mungkin, berusaha mengikuti happy ya raja. Dan habis itu apapun itu yang namanya tantangan atau hujan pasti kenada. Tapi gimana cara kita nyikapinnya untuk gak lupa bahwa dari cobaan itu tuh ada 1001 untuk bersyukur. Misalnya aku punya dia, aku udah banyak banget baby yang harus masih stay di rumah sakit. Baby harus sehat. Atau gak, aku yang sendiri menggelut tapi kondisinya sehat. Bahkan banyak ibu yang harus melaksusi darah, banyak ibu yang harus melalui hidup dan mati untuk melahirkan. Jadi buat aku sih, jangan berputar sama masalahnya. Karena itu yang bikin kita gak happy. Kita gak lupa lah. Karena aku memang udah menanti kehadiran saya kecil banget. Dari aku pun memang udah pengen punya manis bawah, pasti punya dia ini happy. Ya itu yang terjadi gitu. Beda halnya kalau kita udah takut, entar kalau gue baby blues gimana ya, entar kalau kita pikirin jelek, takutnya kejadian itu malas untuk siapa yang kita prediksi ke happy gitu. Jadi dari membuat positive thinking, punya have a faith, kita punya keyakinan bahwa sepenuhnya akan berjalan baik gitu lah. Kalaupun tidak, every day sekarang lebih oke. Karena kita punya suami, punya keluarga, sempur sesek, punya temen-temen. Dan ibaratnya kita punya cara-cara untuk bikin kita happy gitu. Karena untuk aku sendiri sih, sebagai ibu, kita udah ada makhluk kecil gak berbosa yang hanya mengandalkan ibu nya. Jadi ibu nya jangan sampai bete, jangan sampai sakit, jangan sampai ya itu semualah. Akhirnya aku become, bukan egois ya, tapi harus bisa menata diri sendiri, yang lain tuh gak penting. Kita tuh yang paling penting, karena kita diandalkan gitu.